Penyelenggaraan pekan Paralimpiade Nasional yang ke-17 resmi diselenggarakan di Kota Solo. Pemilihan Kota Solo dikarenakan ketersediaan venue pertandingan dan penginapan yang diklaim sudah ramah di FABEL. Dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang digelar secara daring, Dewan Pembina PBPE Parnas 2024 selaku PJS Wali Kota Solo, Doni Widianto mengatakan Solo memiliki sarana venue pertandingan serta hotel yang bagus dan ramah di FABEL. Jadi menurut saya ada tiga hal kenapa kemudian Kota Solo itu menjadi tuan rumah perpanas ke-17 ini. Jadi yang pertama ketersediaan venue yang ramah di FABEL ya. Itu sangat memungkinkan sekali dalam waktu pendek kita melakukan kesiapan-kesiapan dan tentu memang masih ada beberapa venue yang mungkin butuh dicentuh lagi. Dan yang kedua yang mengenai ketersediaan akomodasi berupa hotel. Kebetulan di Solo itu hotel-hotelnya memang bagus-bagus dan ramah di FABEL. Ini yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan acara perpanas ini. Yang ketiga, ini yang mungkin menurut saya juga penting sekali yaitu kita punya pengalaman menyelenggarakan ASEAN Paragames tahun 2022. Sedangkan Surono, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementora RI menyatakan akomodasi yang ada di Solo ramah di FABEL serta pengalaman Kota Solo sebagai penyelenggara ASEAN Paragames 2022. Mengenai trampot lokal, trampot lokal perlu dengan teman-teman yang pakai wheelchair itu juga perlu adanya modifikasi khusus untuk mobil maupun bus dalam rangka pengangkutan dari hotel ke lapangan. Sehingga itu sangat krusial sekali apabila trampot lokal maka direkomendasikan dari Sumatera Utara kemudian ditetapkanlah Surakarta dan sekitarnya menjadi tuan rumah Pak Pernas ke-17 2024. Rima Ferdianto selaku Wasek Jen Nasional Paralimpik Komite Nasional berpendapat bahwa selain fasilitas yang memadai pemerintah daerah juga memberikan dukungan lebih optimal bagi para atlet difabel sehingga bisa setara dengan olahraga non-difabilitas. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menjamin hak keolahragaan para atlet disabilitas ini seperti yang termaktub di Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Undang-Undang Disabilitas maupun Undang-Undang No. 11 tahun 2022 mengenai Undang-Undang Keolahragaan. Jadi peran pemerintah dalam hal ini di level pusat Kemenpora sudah luar biasa bagus tapi peran pemerintah daerah terhadap NBC Provinsi ini mungkin kita butuhkan untuk bisa memboosting atlet-atlet dari daerah semakin terbina dengan layak sehingga mereka nanti akan semakin banyak lagi. Dengan berbagai persiapan yang matang termasuk penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas dan dukungan dari pemerintah daerah, Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 di Kota Solo diharapkan akan menjadi ajang yang sukses.